Ditres narkoba Polda Kalimantantara memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 414,68 gram Barang bukti yang dimusnahkan ini adalah hasil tangkapan periode Juli Agustus 2023 Dari kasus ini, Ditres narkoba Polda Kalimantantara menangkap 5 tersangka Hari ini Ditres narkoba Polda Kalimantantara akan melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu seberat 414,68 gram Hasil penyukupan kasus pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2023 Di 3 TKP, 1 di Tanjung Selor, Tarakan, dan Menukan Atas perbuatannya kelima tersangka dijerat pasal 114, ayat 2, subsidiar pasal 112, ayat 2, jungto pasal 132, ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau hukuman mati Tim Homas Polda Kalimantantara melaporkan untuk Polri TV